Di Rekrimum, Polda Metro Jaya melaksanakan konferensi pers terkait dengan penangkapan dua tersangka penipuan pre-order iPhone dengan total kerugian mencapai 35 miliar rupiah. Informasi selengkapnya kita akan segera terhubung dengan Andromeda Arizal dari Polda Metro Jaya. Andromeda, apakah konferensi pers sudah berlangsung dan sampai saat ini apakah ada korban terbaru yang melapor? Ya Fitri dan juga pemirsa bahwa Direkturat Reserse Kriminal Umum atau Direkskrimum Polda Metro Jaya rencananya pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat akan menyampaikan terkait dengan kronologi kemudian juga penangkapan terkait dengan dua tersangka yaitu adalah Rihana dan juga Rihani yang diduga melakukan penipuan pre-order sebuah telpon genggam iPhone. Nah nanti rencananya akan dipimpin secara langsung oleh Wadir Krimum Polda Metro Jaya kemudian juga Kadir Humas Polda Metro Jaya. Namun hingga saat ini konferensi pers sendiri ini masih belum berlangsung. Nanti kita lihat seperti apa proses dari penyidikan ataupun juga keterangan yang saat ini dua tersangka ini sudah diamankan. Tadi tiba pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya Rihana dan juga Rihani ini sudah menjadi daftar pencarian orang atau DPO. Yang ditetapkan pada 13 Juni 2023. Kemudian di 4 Juli 2023 akhirnya ini ditemukan di salah satu di kawasan Atanggerang di Serpong. Dan kemudian kalau kita bisa melihat memang dari kasus ini memang Rihana dan juga Rihana ini cukup lihai untuk bersembunyi ke beberapa titik. Karena diketahui bahwa ini kerap pindah-pindah sejumlah apartemen. Sehingga proses penyidikan dan juga penangkapan dari Rihana dan juga Rihana ini cukup kesulitan dari Polda Metro Jaya. Kita ketahui bersama bahwa terkait dengan kasus ini kronologi ini muncul dari salah satu tersangka yang menyebutkan kerugiannya ini mencapai 5,3 miliar rupiah. Padahal kerugian sendiri ini setelah ditelusuri lebih lanjut lagi kerugian ini mencapai 35 miliar rupiah. Nanti kita lihat Fitri dan juga pemirsa seperti apa korban-korban yang ada sehingga kasus ini bisa diungkap. Fitri Baik terima kasih Andromeda Rizal atas laporan Anda.